Wuhan lockdown lagi, balik lagi ke pandemi nih. Kembali lagi di berita baru-baru, beritakan kabar baru buat kamu yang buru-buru. Kabar buruk bagi kita semua. Warga dunia kembali terancam dengan kemunculan virus-virus yang nyusahin hidup manusia. Woy, tim, gak ada berita lain apa? Kabar pertama, Wuhan, kota kelahiran COVID-19, kembali melockdown 1 juta warganya gara-gara nemuin 4 kasus COVID-19. Pemerintah temuin 4 kasus tersebut pada selasa malam yang pusat penyebarannya di distrik Jansia. Dua kasus pertama tanpa gejala ditemuin melalui pengujian rutin. Sementara dua kasus lainnya dari pelacakan kontak. Warga distrik Jansia diminta menetap di rumah selama 3 hari. Nani? Jadi flashback ke masa-masa kelam ini mah. Kabar buruk kedua, yaitu kedatangan virus cacar monyet. Kalau kena muncul polkadot di Baden, gak ya? Anyway, WHO tetapin cacar monyet sebagai Darurat Kesehatan Global atau Public Health Emergency of International Concern pada Sabtu 23 Juli kemarin. Kenapa sih kok bisa darurat? Soalnya, kata Pak Direktur Jenderal WHO, wabah ini udah tersebar di lebih dari 70 negara, termasuk Singapura, Thailand, Taiwan, dan Asia lainnya. Kabar baiknya, Indonesia belum menemuin kasus cacar monyet. Tapi KMNK sudah siapin sejumlah antisipasi buat ngelawan wabah masuk ke Indonesia. Bener nih, ntar kayak covid awal-awal lagi. Pertanyaannya, kapan kelarnya ya ini virus? Kok muncul terus sih? Gue aja capek kalian juga kan? Sekian berita baru-baru hari ini. Yuk kita doa, semoga dunia bakal baik-baik aja.